Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai kasus Dr. Lois Wayne Yang kemarin ditangkap ia kepolisian Dan sempat juga ditahan, namun setelah itu dibebaskan Dengan alasan karena Dr. Lois Wayne ini mengakui kesalannya Kemudian berjanji tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi lagi perbuatannya Maka ini dibebaskan Padahal kasusnya ini kalau kita melihat adalah penyebaran berita bohong Kenapa dikatakan berita bohong? Karena Dr. Lois Wayne ini tidak percaya dengan COVID-19 Bahkan diungkap di media sosial Bahwa orang yang meninggal itu bukan karena COVID-19 Tetapi karena interaksi obat Dan minum 6 obat Ini yang menyebabkan kematian Dan inilah yang akhirnya menjadi viral di media sosial Namun sebenarnya berita viral itu juga terkait dengan tokso dengan Hotman Paris Setelah tokso itu kemudian beritanya menjadi viral dan banyak diperbincangkan oleh masyarakat Terkait apa yang disampaikan oleh Dr. Lois Wayne Karena ini kontradiktif Namanya dokter ini kan umumnya mengetahui adanya COVID-19 ini adalah virus yang berbahaya Karena sudah banyak memakan korban Artinya orang yang meninggal cukup banyak Namun seorang dokter ini tidak percaya kalau ada COVID-19 Sehingga inilah yang menjadi kontroversi di masyarakat Dan akhirnya Dr. Lois Wayne ini ditangkap Dan sempat ditahan kemudian dibebaskan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Karena ini akan kita bandingkan Dengan kasus Habib Rizik Yang terkait dugaan penyiaran berita bohong juga Kalau Dr. Lois Wayne ini dibebaskan Tetapi kenapa Habib Rizik ini kok tidak dibebaskan Kalau ini pasal yang dituduhkan ini sama Yaitu terkait berita bohong Kita akan baca beritanya teman-teman Sempat ditahan Dr. Lois dibebaskan Baris Krim Polri Badan reserse kriminal Baris Krim Polri membebaskan Dr. Lois Wayne Dr. Lois berjanji tak akan melarikan diri Atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax Di media sosial terkait pandemi virus corona atau COVID-19 Yang bersangkutan menyangkupi tidak akan melarikan diri Oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak menahan yang bersangkutan Kata Direktur Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri Brigjen Selamat Uliandi kepada wartawan Selasa 13 Juli 2021 Selamat menjelaskan bahwa pihaknya telah mengklarifikasi Sejumlah pernyataan Lois terkait COVID-19 yang beredar di media sosial Menurutnya pihak kepolisian akan mengedepankan prinsip keadilan Restoratif agar permasalahan yang menyangkut opini seperti kasus Dr. Lois Tak terulang di tengah masyarakat Nah ini pihak kepolisian mengedepankan restoratif justis Sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Kapolri Bahwa terkait undang-undang IT Tidak semua orang itu harus dipenjara Kalau melakukan opini pembicaraan yang melanggar Jadi dikedepankan restoratif Jadi ada penyelesaian di luar hukum istilahnya seperti itu teman-teman Itu yang disampaikan oleh Bia Baris Krim Polri Mengedepankan restoratif Dan ini cukup bagus teman-teman Kalau ini dilakukan seperti ini Jadi perlu diklarifikasi apakah betul pernyataan yang disampaikan Lois Wain itu Nah ini setelah ada klarifikasi dan saling memahami Akhirnya bisa dibebaskan Tetapi pertanyaannya adalah Kenapa Hibrisi kok tidak dibebaskan ya Kita baca berikutnya teman-teman Kami melihat bahwa pemenjaraan bukan upaya satu-satunya Melainkan upaya terakhir dalam penegakan hukum Atau diistilahkan ultimum remedium Sehingga Polri dalam hal ini mengedepankan upaya preventif Agar perbuatan seperti ini tak diikuti oleh pihak lain Wow sangat bijak teman-teman Apa yang disampaikan oleh Polri Jadi ini sebaiknya memang harus diterapkan kepada semua Orang-orang yang dianggap melakukan ujaran kebencian Atau melakukan berita bohong perlu diklarifikasi Nah kalau sudah diklarifikasi ternyata yang bersangkutan mengaku bersalah dan meminta maaf Seharusnya memang seperti ini restoratif justice yang dikedepankan Tidak mesti orang itu harus dipenjara Karena mungkin dia melakukan ucapan itu salah-salah kata Atau pada waktu itu dia tidak sadar atau dan sebagainya Maka perlu diklarifikasi Tidak harus dipenjara teman-teman Selamat menyatakan Pernyataan Lois yang memiliki gelar dan profesi dokter Tak memiliki kebenaran Namun setelah diklarifikasi Dia mengakui perbuatannya Dalam hal ini kata dia Polri memberikan catatan dokter Lois Dapat diproses lebih lanjut oleh otoritas profesi kedokteran Ia juga mengimbau agar Lois menggunakan media sosial Sebagai alat komunikasi secara bijak Indonesia sedang berupaya menekan angka penyebaran pandemi Sekali lagi Pemenjaraan dokter yang beropini diharapkan Agar jangan menambah persoalan bangsa ujarnya Perkara dukaan penyebaran berita bohong tersebut Ditangani oleh Mabes Polri Usai penyedik menerima pelimpuhan perkara Dari Polda Metro Jaya Penangkapan itu setelah sejumlah perbincangan Dilakukan dirinya di acara talk show Dengan Hotman Paris Viral di media sosial Kala itu dia menyatakan bahwa dirinya Tak percaya COVID-19 Kepala bagian penerangan umum Kabak Penum Polri Kompes Ahmad Ramadan menjelaskan Kalimat yang diungkapkan Lois Sehingga diproses hukum Postingannya adalah Korban yang selama ini meninggal Akibat COVID-19 adalah Bukan karena COVID-19 Melainkan diakibatkan oleh Interaksi antar obat dan Pemberian obat dalam 6 macam Kata kepala bagian penerangan umum Kabak Penum Polri Kompes Ahmad Ramadhan Kepada wartawan Senen 12 Juli 2021 Nah itu teman-teman Dasar yang dipakai Polri Untuk menangkap Dr. Lois Oien Karena postingannya di media sosial Bahwa dia tidak percaya COVID Kemudian dia mengatakan Orang yang meninggal bukan karena COVID Melainkan interaksi obat Dan pemberian 6 macam obat Ini yang menimbulkan kehebohan Sehingga Dr. Lois ditangkap Menurutnya Lois telah menyebarkan Berita bohong dengan mengungkapkan Pernyataan tersebut di tengah masa pandemi Belum lagi kata dia Lois dinilai telah dengan sengaja Menyiarkan pemberitaan bohong Yang dapat menimbulkan keonaran Di kalangan masyarakat Nah itu teman-teman yang Menjadi persoalan Sehingga Dr. Lois Oien Ini ditahan Namun setelah itu diproses Kemudian diminta keterangan Memberikan klarifikasi Dan menyatakan bersalah Minta maaf Setelah itu Dr. Lois Oien dibebaskan Kita lihat perbandingan dengan Kasusnya Habib Rizik Siap teman-teman Habib Rizik Terkait kasus rumah sakit UMI Yang menyampaikan Kondisi dirinya sehat Ini menyangkut dirinya sendiri sebenarnya Kondisi dirinya sehat Ini dianggap berbohong Karena Menurut penilaian Bahwa Habib Rizik Sebenarnya terkena COVID-19 Nah ini yang Menjadi perbandingan teman-teman Nah lebih lengkapnya Kita akan baca beritanya teman-teman Karena ini menyangkut Apa yang disampaikan oleh Kuasa hukum Habib Rizik Kita ambil berita teman-teman Dari Genpi.co Dokter Lois bebas Habib Rizik Kenapa masih ditahan Ini menarik teman-teman Kalau sama-sama Terkait penyiaran berita bohong Dokter Lois Dibebaskan Habib Rizik Masih ditahan Ada hal yang dirasa Mengganjal Asis Januar Itu setelah Dokter Lois Dibebaskan Dalam kasus penyebaran Huk Soal COVID-19 Hal yang sama Dinilai bisa dilakukan Untuk Habib Rizik Siap Sebelumnya Baris Krim Polri Memewerkan Alasan tak menahan Tersangka Dokter Lois Terkait kasus penyebaran Huk COVID-19 Alasan pertama Tersangka mengakui Pernyataan yang Membuat keonaran Tidak berdasarkan Riset terlebih dahulu Selain itu Tersangka juga berjanji Untuk tidak melarikan diri Dan tidak menghilangkan Barang bukti Jadi alasan pertama Tersangka Mengakui Perbuatannya itu Bersalah Apa yang dilakukan itu Tidak sesuai dengan Hasil analisis Atau hasil riset Yang kedua Tidak melarikan diri Yang ketiga Tidak menghilangkan Barang bukti Ini Yang membuat Dokter Lois Ini dibebaskan Tak hanya itu Penyidik juga Lebih mengedepankan Restoratif Justice Sesuai Indruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prambowo Saat Sejumlah alasan Tari muncul Aziz Januar pun Ikut nimbrung Ucapannya Terasa sangat Mendukung Polri Jadi Aziz Januar ini Mendukung Apa yang disampaikan Oleh Polri Teman-teman Dengan Membebaskan Dokter Lois Kami setuju Ini dibebaskan Pada waktu Pada waktu Testimoni Memang Memang Apa yang disampaikan Menunjukkan Menunjukkan Terima Karena Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton